Intro Umirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan berkabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Dan halo, Brigadir Treslinda bagaimana pantauan arus lalu lintas dari sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV. Silahkan. Ya baik, selamat pagi Aulia dan juga Nata di studio. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas tertinggi terkini di beberapa ruas jalan yang ada di Indonesia. Kita mulai dari kawasan yang pertama, Slipi, Palmyra, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah semanggi yang akan mengarah ke grogol pada pagi hari ini terlihat mengalami peningkatan polome kendaraan yang cukup signifikan. Hal ini bisa kita saksikan pada layar kaca Anda. Antrian kendaraan mencapai 250 meter dengan dominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati juga jarak aman kendaraan Anda. Sementara yang akan mengarah ke petamburan dalam keadaan ramai cenderung tersendat ke pejabungan pun mengalami hal yang sama. Untuk tol dalam kota dalam keadaan ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke pospol Taman Sapari, Jawa Barat. Dari pantauan CCTV kami pada pagi hari ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke puncak terbilang normal. Begitupun di arah sebaliknya puncak yang akan mengarah ke Jakarta dalam keadaan ramai lancar. Bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai ketentuan. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan dari Taman Sapari, Jawa Barat. Selanjutnya kita beralih ke Simpang, Prambanan, Jogjakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan mengarah ke Klaten ataupun Solo pada pagi hari ini dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan terjadi sesekali pada antrian traffic light. Dan dari arah Jogja yang akan mengarah ke Viyun juga dalam keadaan ramai lancar. Pemirsa yang terakhir kita pantau dari Simpan, Jembranan, Nusa 2, Bali. Arus lalu lintas dari arah Airplot, Ngurara yang akan mengarah ke kampus universitas dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah kampus universitas Udayana dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light untuk kendaraan dari arah Nusa 2 yang akan mengarah ke Jimbaran. Terlihat aktivitas kendaraan di kawasan ini pada pagi hari ini cukup padat. Untuk itu bagi pengendara roda 2 dapat parkir di belakang garis top mengingat ada hak pejalan kaki di Sebra Klose. Kemudian kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS korl lantas Polri yang kecelakaan lalu lintas di Indonesia, selama 1 kali 24 jam terjadi 217 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 36 luka berat, 249 luka ringan. Dari 217 kasus laka lantas tersebut, 34% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu perlu kami informasikan bahwa Polri saat ini sejak menyegarakan operasi Sebra berlangsung dari tanggal 14 sampai dengan 27 Oktober 2024 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini kami siap melayani Anda di 1-500-669 ataupun melalui SMS senter kami di 9-1-19. Nata dan juga Uliya kembali ke Anda di studio, silakan. Terima kasih beri gaji Terselinda atas laporan Anda, selamat bertugas dan salam. Presisi. Terima kasih.